kita mau coba tes ledakin guys mau coba tes ledakin dulu hunter nya tau gak ya langsung ngumpet dulu tuh kan hunter nya kesini aduh gak liat coy ya hunter nya gak liat jadi coba coba dia gak liat dong anjir dia reload hahaha waduh gak liat anjir dia cabut dong oke dia cabut yaudah kita fokus cibar dulu aja anjir yo what's up my friend welcome back again with bobs video channel kali ini aku mau mainin game identity 5 lagi tapi aku mau mainin satu karakter yang agak sedikit bandel bagi para hunter ya yaitu explorer kebetulan aku belum punya karakter nya juga tapi ada gratisan buat pakai si explorer ini oke dan langsung aja ke external trade pertama yaitu fantasy dia mempunyai sebuah novel dan novel itu efeknya dapat merubah dirinya menjadi kecil sekali setelah membacanya tapi ketika dia menjadi kecil dia tidak bisa melakukan tindakan apapun seperti vaulting decoding open chase dan lain-lainnya jalan masih bisa sih cocok banget nih kayak ninja anjai tau-tau ngilang aja terus external trade yang kedua explore explore itu memiliki efek menghabus jejak lebih cepat daripada karakter yang lain jejak yang ditinggalkan oleh survivor yang berupa darah itu cepet banget terhapusnya langsung aja ke external trade yang terakhir yaitu curiosity curiosity itu meningkatkan kalibrasi sebesar 30% jadi dia decodingnya cepet banget cuman minusnya dia itu menurunkan keberhasilan kalibrasi sebesar 30% maksud dari menurunkan keberhasilan kalibrasi itu adalah ketika trigger kita keluar kan itu ada jarak untuk perfect kalibrasi nah itu biasanya ada sisa-sisa warna abu-abunya itu semakin sempit 30% daripada karakter yang lain gitu dan mungkin langsung aja ke gameplaynya oke guys sekarang kita udah dapet gamenya gak sabar aku pengen jadi ninja ya waduh oke udah masuk hmm agak sedikit nge-lag seperti biasanya lol oke kita disini ada cheeper kita lepas dulu temboknya biar bisa vaulting disitu eh belum jauh langsung aja kita cheeper kita tes dulu apakah aman semuanya disitu oh aman 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 udah langsung aja cheeper kita kita mau coba tes ledakin guys mau coba tes ledakin dulu hunternya tau gak ya langsung mumpet dulu tuh kan hunternya kesini halo motherfuckin aduh gak liat coy ya hahaha hunternya gak liat jadi coba coba oh dia gak liat dong anjir dia reload hahaha waduh hahaha gak liat anjir dia cabut dong hahaha oke dia cabut yaudah bye nge-dash dia nge-dash yaudah kita fokus cheeper dulu aja udah lol hahaha oke udah jangan ledak-ledakin dah itu cuma buat ngetes aja biar hunternya kesini buang waktu gitu lol oke trigger keluar lagi jangan sampai meledak lagi kita udah ngulur waktu wah parfumernya kena guys oke fokus decoding fokus decoding fokus decoding masih aman parfumernya kayaknya lolos nih oke waduh parfumer masih pagi udah mati oke kita kelarin cheeper ini dulu waduh main eye main eye mau ke cheeper situ oke kita langsung susulin aja abis ini kelar satu oh kelar dua cheepernya langsung kita bantu main eye buat nge-cheeper main eye main eye ini juga cepet banget decodingnya oh dan kenapa aku juga ambil performa performa gak tuh persona atas karena emang dibutuhin speed decoding yang kenceng yang si ini si siapa explorer ini karena apa ya kalo ambil full kanan pun sekarang udah gak begitu penting karena hunter-hunter meta baru tuh pada pake one hit kill coy jadi kalo darahmu full lagi juga kemungkinan lolosnya tetep sama aja sih 1 hit udah die mending aku ambil kiri sama atas buat decoding speed sama biar kalo jongkok itu jalan cepet gitu kalo crouch hmm gardenernya kena sekarang perfumernya lolos oke kita decoding dulu tuh digendong dimana tuh gak keliatan tuh waduh nge-lag nge-lag wow nge-lag waduh nge-lag guys nge-lag nge-lag waduh perfumernya kena juga digendong kemana tuh kok gak ditaruh di korsi-korsi dari tadi kita coba samper dulu deh biar si main eye nya yang decoding karena dia decoding nya cepet lebih cepet dari normalnya survival achiever oke perfumer die berarti misi kita nyelamatin gardenernya oke hunter nya dimana ya aduh aduh ada jantung coba kita cek dulu ditaruh di korsi dimana ditaruh korsi mana tuh oh itu tuh 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 oke coba kita kita coba tolong ya siapa tau target neutralized bisa hunter nya camper guys let's do this udah nih gak ada obat aduh cobalah coba 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 dia nge-dash belok nah belah belakang kursi waduh ya ampun gua mau tb-in loh tetep gak bisa oh my god who the hell cares gak lupa masih ada kesempatan buat gardenernya kalo ditaruh korsi masih bisa ada kesempatan kita tolong lagi coba kita tolong deh oh gak bisa dia balik cabut dulu guys ngejauh 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 kita cari tempat sembunyi dulu kemungkinan main eye nya nge-chipper di sebelah kanan kita di pojokan itu oke ngerti kesini say oke 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 dia gak liat dan chipper selesai langsung aja kita nolong si gardener gak usah pake lama biasanya si persona si hunter nya 1 hit kill jadi gardenernya sembunyi dulu aku mau buka pintu oke oh iya dan aku juga pakai persona yang menghilangkan jejak lebih cepat gitu jadi kalau jejak darahnya itu hilangnya lebih cepat tuh bukanya juga cepet banget tuh gardennya kesini Oh selamat gardennya selamat pintu udah kebuka ayo keluar 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 waduh wow gardennya udah keluar bye have a great time oke main eye nya juga berhasil keluar guys kita udah nggak bisa spectate berarti main eye nya udah berhasil keluar oke itu aja gameplay dari explorer ala box 007 dan personanya itu cuma buat acuan pandangan kalian ya aku nggak maksa kalian pakai persona itu itu cuman untuk pandangan kalian aja kalau gameplay itu cocoknya pakai persona yang ini Oke kalau ada person yang lebih bagus kalian bisa komen di bawah video ini dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis cuy gratis dan jangan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang bermain Identity 5 words 007 send out see you in the next video and bye bye 됐 bye bye you